Video penampakan sebuah kendaraan angkutan umum atau angkot bergaya sultan viral di media sosial. Angkot ini menyediakan fasilitas tidak biasa seperti tempat duduk berbentuk sofa. Bahkan di dalam angkot itu pun juga terpasang lantai keramik. Penampakan angkot sultan ini diunggah oleh akun tiktok momoydewi pada selasa 4 Januari. Hingga artikel ini tayang video itu sudah ditonton lebih dari 8 juta orang. Melihat fasilitas mewah dari angkot ini warganet pun membanjiri kolom komentar video tersebut. Di konfirmasi tribunews.com pengunggah sekaligus penumpang angkot sultan itu bernama Dewi Momoy atau disapa dengan Dewi. Wanita asal Ciamis, Jawa Barat. Saat merekam penampakan angkot sultan itu Dewi mengaku sudah dua kali menjadi penumpangnya. Dia pun menjelaskan ada berbagai fasilitas tidak biasa dalam angkot sultan ini. Seperti adanya CCTV hingga tempat duduk sofa yang membuatnya nyaman. Dewi sempat bertanya pada sang supir alasan pemasangan CCTV di dalam angkotnya. Menurut sang supir CCTV ini dipasang untuk mengantisipasi terjadinya insiden yang tidak diinginkan. Sebagai penumpang Dewi merasa nyaman menaiki angkot ini karena nilai bersih dan tidak bau. Ia pun mengapresiasi inovasi baru dari angkot sultan tersebut. Dan untuk menaiki angkot itu penumpang hanya perlu merogoh kocek sebesar 2.000 rupiah saja untuk perjalanan jarak dekat. Sementara untuk perjalanan jarak jauh akan dikenai biaya sebesar 4.000 rupiah. Dewi juga sempat menanyakan pada sang supir alasan dibalik julukan angkot sultan. Ternyata pemberian nama angkot sultan ini karena pihak pemilik angkot ingin memberikan kenyamanan dan keamanan bagi penumpangnya. Menurut Dewi pihak pemilik angkot setidaknya sudah menyediakan 6 angkot sultan ini untuk berkeliling menggitari kawasan Ciamis. Terima kasih telah menonton!